Intro Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video hari ini, seperti biasa, Mimin akan melanjutkan pembahasan episode terbaru dari Perjalanan Cuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update dari episode selanjutnya. Dan jika sudah, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Pada video sebelumnya, Cuyun pergi ke sebuah tempat. Yang mana menurut informasi yang dia terima, tempat itu merupakan tempat di mana keempat pemimpin keluarga besar menyembunyikan kekuatan rahasia mereka. Di sana Cuyun berniat memeriksa tempat itu. Tapi ketika Cuyun akan membuka gerbangnya, dia dihalangi oleh sesosok penjaga yang menjaga tempat itu. Penjaga itu disebut penjaga kota bintang. Cuyun pun mau tidak mau harus terlibat pertarungan dengan penjaga kota bintang. Dan pada akhirnya, dia berhasil mengalahkan penjaga kota bintang. Melanjutkan video sebelumnya. Setelah Cuyun berhasil mengalahkan si penjaga kota bintang, Cuyun pun memasuki istana itu. Di dalam istana, Cuyun melihat sebuah benda yang berisikan banyak formasi pedang. Di sana Cuyun menduga kalau apa yang dia lihat merupakan inti dari formasi pedang. Di sana Cuyun merasakan kekuatan yang sangat-sangat kuat dari inti formasi pedang itu. Apalagi istana itu terlihat sangat keramat dan tidak berpenghuni sama sekali. Cuyun yang kebingungan kemudian mendekati inti formasi pedang itu. Namun tanpa Cuyun sadari, di atas tempat itu terdapat seekor monster kelelawar yang mengawasi pergerakannya. Sambil mendekati inti formasi itu, Cuyun merasa sangat kebingungan. Dikarenakan keempat pemimpin keluarga besar sangat bersusah payah dalam membangun tempat itu. Tapi sangat disayangkan, tempat yang merupakan lokasi rahasia terbesar dari keempat pemimpin keluarga besar hanya dijaga oleh satu penjaga kota bintang. Dan dengan hanya satu penjaga, Cuyun merasa kalau keempat keluarga besar sangat ceroboh dengan keamanan tempat itu. Di sana monster kelelawar masih terus mengawasi pergerakan Cuyun. Dan hingga akhirnya dia menyerang Cuyun dengan suara ultrasonicnya. Mendengar suara yang sangat mengganggu itu, Cuyun akhirnya menyadari keberadaan monster kelelawar itu. Dia bahkan tidak menyangka kalau monster kelelawar itu bisa muncul di tempat seperti itu. Monster kelelawar kemudian berniat menyerang Cuyun. Pada awalnya, Cuyun kesusahan dalam melukai monster itu, dikarenakan dia memiliki kulit yang sangat keras. Namun pada akhirnya dengan teknik guntur dan pedang kegelapan, Cuyun mampu mengalahkan monster kelelawar itu. Di sana dengan kekuatan Cuyun saat ini, monster kelelawar itu bukanlah tandingan berat baginya. Cuyun juga berkata kalau hanya sekedar monster lemah seperti itu, tidak akan mempan untuk menghentikannya. Cuyun kemudian kembali mendekati inti formasi pedang. Di sana dia kemudian berusaha untuk menghancurkan formasi itu, agar keempat pemimpin keluarga besar tidak memiliki kekuatan untuk menentang Cuyun lagi. Dengan bantuan batu reinkarnasi, Cuyun berhasil menghancurkan formasi itu. Walaupun pada akhirnya, Cuyun harus terpental dikarenakan ledakan dari hancurnya inti formasi pedang itu. Melihat formasinya yang telah hancur, Cuyun terlihat saat senang. Dia kemudian memeriksa kembali tempat formasi itu dibangun. Dan seperti apa yang dia duga, formasi pedang itu telah hancur sepenuhnya. Cuyun sangat yakin kalau keempat pemimpin keluarga besar tidak akan berani bertindak dengan ceroboh ketika mereka mengetahui kalau inti formasi pedang yang mereka sembunyikan telah dihancurkan oleh seseorang. Sedangkan di kediaman keluarga Liu, Liu Mengian dan keempat pemimpin keluarga besar beserta dengan para dewan tetua masih mendiskusikan tentang pembagian kekuasaan di 18 kota kuno. Di sana pemimpin keluarga duan menanyakan keputusan yang diambil oleh Liu Mengian. Dikarenakan bagaimanapun dia merasa kalau mereka telah berdiskusi cukup lama dan belum mendapatkan keputusan sama sekali. Tapi Liu Mengian menolak permintaan mereka. Dikarenakan menurut Liu Mengian, tawaran yang mereka minta terlalu tidak masuk akal. Di sana pemimpin keluarga O kemudian mulai angkat bicara. Dia berkata jika mereka berlima menjadi pemimpin di seluruh keluarga besar, maka mereka semua dapat menyatukan semua warga dengan sangat mudah. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga dipastikan akan mendapatkan dukungan dari banyak orang yang mengikuti mereka berlima. Dan dengan pengikut dari masing-masing keluarga besar, mereka akan dapat dengan mudah mengatur dan menguasai ke 18 kota kuno. Bahkan pemimpin keluarga O sangat yakin kalau dengan kekuatan itu mereka juga dapat menguasai ke 18 dinasti dengan mudah. Di sana pemimpin keluarga O meminta agar dirinya dan ketiga pemimpin keluarga besar yang lainnya diberikan hak 50% untuk memerintah di 18 kota kuno dan juga 18 dinasti. Dia berkata kalau permintaannya itu sangatlah masuk akal. Pemimpin keluarga Teng juga menyetujuinya. Dia bahkan berkata kalau permintaan itu bukanlah permintaan yang sangat berat. Dia menginginkan hak itu dikarenakan jika Cuyun yang memerintah, maka dapat dipastikan kalau seluruh kota kuno dan dinasti akan dipenuhi dengan kehancuran. Bahkan di sana para dewan tetua juga mendukung mereka berempat. Salah satu dewan berkata kalau semenjak dipimpin oleh keempat keluarga besar, para pedagang seperti dirinya menjadi sangat sejahtera. Dia sangat yakin kalau seluruh warga di sekte bintang kuno akan bahagia jika mereka berempat yang memimpin para warga. Salah satu dewan lainnya juga menyetujui hal itu. Dia sangat percaya dengan keempat pemimpin keluarga besar. Tak lama kemudian muncul seorang bawahan dari keluarga Liu. Di sana dia memberikan informasi kepada Liu Meng Yan tentang suatu hal. Dan setelah bawahannya itu pergi, Liu Meng Yan sedikit tersenyum. Melihat hal itu, pemimpin keluarga mau menanyai apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sana Liu Meng Yan tidak ingin mengatakannya kepada mereka semua, dikarenakan bagaimanapun urusan di keluarga Liu sama sekali tidak perlu mereka ketahui. Liu Meng Yan kemudian melanjutkan diskusi pembagian dari kekuasaan itu. Namun sebelum melanjutkannya, Liu Meng Yan berkata kalau mereka belum menemukan keputusan yang pasti, mereka tidak dapat meninggalkan tempat itu. Tapi pemimpin keluarga duan tetap tegas dengan permintaannya tadi. Dia menyuruh Liu Meng Yan untuk segera menyetujui permintaan yang tadi mereka katakan. Pemimpin keluarga mau juga meminta sesuatu, yang mana dia meminta agar keempat keluarga besar mendapatkan 70% sumber daya yang dimiliki oleh 18 kota kuno dan juga 18 dinasti tanpa ada yang kurang 1% pun. Pemimpin keluarga mau juga meminta kalau penyerahan sumber daya itu harus diselesaikan dan dilunasi dalam waktu 7 hari ke depan tanpa adanya perpanjangan waktu lagi. Pemimpin keluarga Teng juga memberikan sebuah syarat, yang mana adalah penyerahan 70% sumber daya itu harus dilakukan oleh Chuyun selaku Master Pavilion dan bahkan dia harus menyerahkannya di hadapan umum. Mendengar permintaan mereka semua, Liu Meng Yan sangat kesal. Dia tidak menyangka kalau permintaan yang diminta oleh mereka berempat sangatlah diluar nalar. Di sana Liu Meng Yan menyuruh mereka semua untuk tidak serakah. Liu Meng Yan kemudian berkata kalau permintaan yang mereka ajukan adalah permintaan yang tidak masuk akal. Dan menurut Liu Meng Yan semua yang mereka katakan tadi hanyalah hayalan mereka berempat. Pemimpin keluarga Duan berniat untuk menunggu keputusan Liu Meng Yan. Namun sayangnya Liu Meng Yan sudah tidak peduli. Dia yang kesal kemudian pergi dari tempat itu. Di luar ruangan, Liu Meng Yan menarik kembali formasi mutiara petaka yang kemarin dia pasang, yang mana urusannya dengan para pemimpin keluarga besar akhirnya telah selesai. Dan saat ini dia hanya bisa menunggu kepulangan Chuyun. Nah sekian dulu untuk video hari ini. Seperti biasa, Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video kali ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.